Halo kawan-kawan semua Hari ini hari Jumat Tanggal 5 Juni Kita mau jalan-jalan Ke satu kota Namanya St. Michael St. Michael ini Jaraknya dari rumah kita Sekitar 89 miles Dan menurut Google Ditempuh dalam 1 jam 45 menit Nah sekarang kita sedang melintasi Sebuah bridge Disini namanya Key Bridge Mantap Kawan-kawan ya Angkat dongan Mantap ya Ini lagi kawan-kawan Itulah salah satu Keunggulan dan kehebatan Amerika ini Infrastrukturnya itu Sangat-sangat advance Mungkin yang membuat negara ini Bisa maju ya Infrastrukturnya itu Menjadi prioritas Bagi negara ini Sehingga tidak ada Daerah-daerah yang terisolasi Atau daerah-daerah yang tidak bisa Ditempuh St. Michael ini Masih di Maryland State Jadi masih satu state Dan tempat tinggal kami di Balimor Sahabat kita merekomendasikan Tempat ini Untuk diunjungi Setelah menempuh perjalanan 2 jam Akhirnya kita sampai disini Kita lagi Berteduh di bawah pohon Sambil kita mau makan siang Bekal yang kita bawa tadi dari rumah Gitu Nanti setelah makan siang Kita akan jalan-jalan Di sekitar St. Michael's ini Lalu nanti akan saya tunjukkan Hal-hal yang menarik Yang bisa kita nikmati bersama Oke ikuti kita terus Ini adalah view Dari tempat kita duduk Jadi St. Michael's ini juga Ini ya Kota di tepi air gitu Jadi banyak sekali Boat-boat Pribadi Apa milik masyarakat Di sekitar sini Yang sedang parkir disini Jadi sambil kita makan siang Kita menikmati view laut Oke Kita menikmati view laut Kita langsung sama ikan baladu Oke Kita sudah selesai makan siang Sekarang saatnya kita akan mengeksplore Kota St. Michael's Jadi St. Michael's ini Kotanya sudah sangat tua ya Dia bilang Incorporated 1804 Jadi Mungkin resmi terbentuknya kali kota ini ya Tahun 1804 Jadi Jadi sudah 200 tahun Sudah cukup tua ya Ini Kita lagi ada di jembatan kayu Lalu ini ada bunga-bunga Yang digantung di Railnya Keren ya Jadi di sebelahnya ini Ada semacam kayak Wood deck Begitu Nah dari wood deck ini Kita bisa langsung Naik atau turun dari boatnya Seperti ini Ini boatnya Kalau bisa langsung naik dari sini Keren ya kawan-kawan ya Tiang untuk meletakkan nama jalannya Lucu ya Jadi stylenya itu Mungkin dibikin Dibikin sedemikian rupa Sehingga terkesan Tua ya Keren Lalu gaya bangunannya Ini ya Ini disebut dengan gaya bangunan Victorian Bangunan-bangunan Rumah Kadang-kadang Ada juga Bangunan-bangunan Tua seperti ini Fungsinya sudah berubah Yang mungkin dulu Dia rumah tinggal Lalu sekarang Dia berubah menjadi Seperti Bed and breakfast Jadi seperti hotel Tapi Ambiencenya itu Seperti Rumah Jadi sangat cozy Jauh dari kesan urban Seperti itu Lucu ya Kita ada di bawahnya nih Di bawah pohon Jadi suasana Kota tuanya itu Dipertahankan Walaupun ada Infill Beberapa bangunan baru Seperti ini G-Speak Bay Outfitters ini Dia Style bangunannya Sudah terlihat Sudah terlihat baru ya Jadi udah toko-toko pun sudah pada mulai buka ya Tapi Tapi Selalu ada tulisan Di depan toko-nya Mask Required Jadi kita harus wajib Menggunakan Mask Wangi kali bunganya ya Wangi kali bunganya ya Ma Adanya mama Cium harum bunganya Jadi perlahan kotanya sudah mulai open Ya beberapa bisnis sudah open Ya beberapa bisnis sudah open Tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu Terlalu ada itu hand sanitizernya Ini nama tepulnya Reclaim Oke kita masuk ke dalam ya Terima kasih telah menonton! 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 secara fisik, jadi kita bisa lihat langsung bagaimana kota itu dibangun, proporsinya, skala jalannya, lebar jalannya, kemudian skala orang berjalan, itu kita bisa rasakan langsung manakala kita berada di kota-kota tua seperti ini. Kita mau nyeberang jalan, oke, let's cross the street. Dual wine. Suasana perumahan ya. Palsi tuh? Plastik? Nah, ada terap orang gini. Kemana kita ya? Oh, itu ada meriam yang tadi ada di Google. Ini apa ini? Ini ada semacam kayak ini ya, kayak meriam. Zaman dulu. Lalu lihat nih. Mama mau dibom. Nah, ini di depan kita ini, di depan jalan, di ujung jalan ini, itu marina lagi. Ini restoran yang Mama bilang tadi tuh, ha? Itu apa itu, Pak? Mama bilang tadi. St. Michael's. Apa, Pak? I hate St. Michael's. No, 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 no. Nah, nah, nah. Ya, tapi gak kemana-mana, kan? Eh, maksudnya, abis baru itu, langsung berulang. Ini kita berada persis di tepi marinanya. Ini bilunya. Ini ada hotel. Di depan kiri ini hotel hotel. Namanya Harbor Inn Marina & Spa. Lalu ini boat-boat. Kawan-kawan. Boat. Ini ada restoran. Ada boat. Mau parkir. It's very nice boat. Ada juga tadi hantaman sikit ke tiang itu. Halo. How are you guys doing today? Good. Thanks. I'm doing what? Yes. Ada kokonat lho, Mak. Ada kokonat. Ada kokonat lho, Mak. Oh, tapu ya nakahesan. Konahtungan, itu. Gak sukan. Gak sukan. Gak sukan. Besok. Okay. Gak sukan. I'm not allowed to go to, so it's not like I can come to your house at night, look you. terima kasih selamat menikmati halo kawan-kawan akadongan jumpa lagi kita disini kita sebentar lagi mau pulang setelah hari yang tadi kita pergi di kota St. Michael ini sekarang jam sekarang jam 6.43 kita mau pulang ke rumah kita sembuh dalam sekitar 2 jam jadi nanti kita sampai di rumah itu mungkin jam jam 9 kurang 9 malam oke ikuti perjalanan kita selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati